Kapolda Sanggau kirim tim bola voli untuk mengikuti turnamen bola voli Kapolda Kalbar Cup 2023 cabang putra dan putri yang akan diikuti 14 kabupaten dan kota. Tim yang dikirim ini setelah mengikuti pertandingan ditingat kabupaten Sanggau dan menjadi juara. Karena itu dikirim mengikuti turnamen bola voli Kapolda Cup 2023. Pelepasan tim diwarnai dengan doa dan ucapan selamat agar mampu beroleh sejarah. Di ajang bergengsi ini hadir Dandim 1204 Sanggau, Lead Call Infantry, Antiga, Kadis Pariwisata, Toto, Ketua Koni, Sanggau, Ibrahim. Turnamen bola voli ini dalam rangka menyebut peringatan Hut Bayanggara ke-77. Kejuaraan bola voli Kapolda Kalbar Cup 2023 ini akan digelar mulai tanggal 11 sampai 23 Juni 2023 bertempat di Gorbang Suma, Pontiena. Tadi kita sudah lepas sekaligus kita arahkan tim poli kita yang kita namakan tim poli Bayanggara Sanggau Presisi. Bahwa tim kita ini juga lengkap, tim putra dan putri ini kita sudah bentuk sesuai dengan kemarin penggodogan-penggodogan kita di turnamen-turnamen, terakhir turnamen di Kapolres Cup, yang terbaik kita saring dan tentunya yang terbaik lah yang kita akan bawa ke ajang turnamen Kapolda Kalbar. Nah ini tentunya tadi saya sampaikan bahwa soliditas kekompakan itu nomor satu, ya tentunya kalau kita sudah solid, sudah kompak, kepala atlet-atlet ini sudah kompak, tentunya akan menuai hasil yang bisa kita harapkan menjadi pemenang di turnamen Kapolda Kalbar. Petang Raya Bos melaporkan dari Sanggau, Kalimantan, Barat. Terima kasih sudah menonton!